Oke guys, bertemu lagi di channel For Regularity Kali ini saya akan menampilkan tutorial Cara menampilkan gambar 3 dimensi Dari layout yang dibuat oleh Eagle Bahan yang diperlukan untuk membuat 3 dimensi ini Jelas disini ada bantuan Eagle 3D Popray Nanti saya sediakan link download di deskripsi Kemudian yang kedua adalah aplikasi Popray Popray itu bisa di download di situsnya gratis Kemudian lanjut ke bahannya Dan kita ekstrak dulu ya Ekstrak Popray Oke, ekstrak dulu Kemudian kita buka aplikasi Eagle Disini sudah saya pilih yang akan dijadikan contoh yaitu USB ISP Nah, seperti ini Jadi buat dulu layout Layout Yang kemudian nantinya akan dibuat tampilan 3 dimensinya 3 dimensi dari Popray ini sangat unik Sangat realistis Berbeda dengan tampilan 3 dimensi lainnya Jadi kalau pakai Popray Eagle 3D Popray ini Warna dari resistor itu sangat realistis ya Sesuai misalnya 1 kilo Warnanya sesuai untuk 1 kilo Begitupun nilai-nilai yang lainnya Oke lah Baiklah kita lihat hasilnya nanti ya Setelah kita lakukan tutorialnya Untuk tutorial pertamanya yaitu Klik file ya Lalu run ulp user language program Oke, kemudian pilih ulp yang tadi di ekstrak ya Oke, pilih folder Eagle 3D Popray ya Kemudian ulp dan pilih yang tersedia Saya klik 3D yang 50 Nah, disini ada pop up untuk parameternya Untuk pad SMD hilangkan Hilangkan Kemudian untuk lightnya biar bagus Checklist no shadow Kemudian Untuk popray Resolusi ini sudah dipilih Disini Untuk Menyimpan Untuk penyimpanan Klik browse Saya pilih disini aja ya Oke, save Untuk penyimpanan nanti hasilnya Akhirnya Kemudian untuk warna Nah, disini warna Pilih user define Jadi bisa diatur untuk Board Dark green Wires Nah, wiresnya Saya pilih Silver Ya, ini semuanya bisa dipilih ya Ketika sudah selesai Klik create pop file and exit Kemudian muncul pop up untuk Parameter yang tersedia di Layout ya Ini nilai dari Led ya Led yang bernama basi Yang ini Warnanya bisa diubah Ini merah ya Merah Hijau Saya pilih hijau Untuk transparansinya Bisa diatur Sesuaikan Oke, klik ok Kemudian pop up yang kedua Untuk IC Klik ok Ini IC nya mau disoket atau enggak Saya pilih disoket Kemudian Untuk Power ya Ini Led power Tadi kan sudah hijau Saya kemudian Pilih Merah Klik ok Ini untuk Nilai yang akan tertera pada Kristal Klik ok Tunggu sampai pop up selanjutnya Muncul Nah Ternyata Sudah selesai Pembuatan filenya Klik ok Kita masuk ke folder Destinasi yang tadi ya Nah Ini dia Hasil Dari Yang Barusan Klik aja Nanti Dibukanya Dengan Aplikasi Popray Oke Dibuka Nah ini dia Disini Skrip-skrip Yang bisa diubah nilai-nilainya Untuk Kamera Dan Diput PCB Yang perputaran PCB Dan lain-lainnya Bisa di Atur Lagi disini Kalau sudah selesai Klik run Dan Proses render Dimlay Tunggu sampai Proses render Selesai Nanti hasilnya Akan Tampil Itulah dia Tutorial Cara membuat Tampilan Tiga dimensi Dari Aplikasi Eagle Ini sudah Tersimpan Di Disini Gambarnya Bisa didistribusikan Seperti ini Dan Disini Pengaturannya Masih bisa Misalkan Disini PCB Bisa diputar Ini Untuk X Y Dan Z Ya Misalkan Saya akan putar 360 derajat Atau 180 Ya Lalu Run Oke Proses render Dimulai Kembali Dan Ini Hasilnya Merpongi Diti 2 chilling 시 1 1 2 1 17 Terima kasih.